Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu aplikasi bagaimana cara kita mengemas sebuah konten belajaran kita itu supaya menarik untuk dilihat. Ada yang namanya Microsoft Sway. Biasanya bapak ibu kalau membuat sebuah presentasi yang menarik atau istilahnya membuat materi supaya menarik kan pakai PowerPoint tetapi kita bisa menggunakan Microsoft Sway. Cara kerjanya bagaimana? Langsung saja kita cek. Kita klik saja Microsoft Sway. Di dalam Microsoft Sway ini bapak ibu akan ditampilkan gambarannya seperti ini. Microsoft Sway. Untuk membuat project baru, ini adalah Sway yang sudah saya buat tetapi di sini kita akan mencoba untuk buat sebuah project baru. Kita bisa New Blank Sway ya. Oke, Microsoft Sway. Ada istilahnya storytelling atau menceritakan materi gitu ya. Saya tidak terlalu paham tentang storytelling itu seperti apa, cuma ketika saya mempelajari Microsoft Sway ini, ini merupakan salah satu cara yang asik supaya kita memaparkan materi dengan cara yang berbeda. Katakanlah saya ingin membahas tentang desain sprint gitu ya. Oke. Di sini, kita kasih saja titelnya. Kira-kira materi yang diangkat apa. Katakanlah ada materi. Oke, sebentar, sebentar. Sebentar materi. Satu gitu ya. Terus kemudian, untuk materi itu, kita katakanlah memilih gambar, katakanlah materi satu itu tentang apa ya. Atau gini aja, kita mudahnya. Singa, gitu aja ya. Materi tentang singa. Tentang singa. Kita cari gambar singa. Kita tunggu ya, Bapak-Ibu. Internetnya agak lambat milik saya itu. Oke, ini adalah gambar dari singa. Oke, ini kita pilih salah satu gambar. Katakanlah ini ya. Kita add. Oke. Ya. Ini adalah gambar singa. Kalau Bapak-Ibu ingin istilahnya melihat hasilnya seperti apa, kita bisa melakukan play. Oh, tentang singa ini ya. Nah, ini adalah apa ya. Cara mempemparkan materi dengan hal yang baru. Penggunakan Microsoft Way. Saya juga baru pertama kali menggunakan Microsoft Way. Dan itu cukup menarik dan excited gitu ya. Oke. Kalau sudah, ini kita bisa memilih apakah mau menggunakan text, media, atau group. Di sini saya ingin menambahkan text. dianggap saja di text ini. Saya menceritakan tentang singa. Dia berkaki 4. Kikinya tajam. Matanya 2. suka makan daging gitu ya. Nah, ini adalah deskripsi yang mungkin bisa Bapak-Ibu isi sendiri ya nanti. Terus, di dalam text ini ada beberapa fitur seperti heading, basis, accent, bullet, stumber. Itu silakan gitu ya. Dipakai. dimaksimalkan fitur-fitur yang ada. Kalau nggak tahu, silakan dicoba-coba. Katakanlah ada beberapa yang menarik dari si singa. Katakanlah kita ingin buat spot number. Pertama apa? Singa jantan pemalas. Singa betina pemburu. Nah, seperti itu. Kita pakai contoh yang simple aja ya. Terus, kemudian di sini ini istilahnya untuk memberikan numbering ya. Terus, kalau Bapak-Ibu ingin istilahnya membesarkan ukuran text bisa pakai emphasize. Kita istilahnya memberikan pull kepada text-nya. Ini untuk garis miring. Nah, terserah. Mau dipakai yang mana? Nah, yang penting senyamannya Bapak-Ibu. Oke, kemudian kita cek lagi hasilnya seperti apa. Oh, iya. Seperti ini. Nah, ini ya hasilnya ya. Cross of Swoy ya. Tentang singa. Saya beritahu tentang singa di perkempat kita tajam dan deskripsinya teks. terus, kemudian saya ingin melakukan edit lagi. Setelah saya memiliki katakanlah header terus kemudian ada text yang isinya adalah deskripsi konten. Saya ingin menambahkan satu lagi tentang apa ya? Gambar ya. Gambar dari singa. Itu seperti apa? di sini saya ingin menggambarkan info grafis singa. kelihatan muncul atau enggak ya? Kita coba. Eh, kepencet. Maaf, pencet tadi. Oke, kelihatannya ada-ada ya. Atau gini aja, gini aja. Saya kasih vector vector line. Vector line, kita cari. Nah, ini adalah gambar dari vector line. Boleh dipilih lah salah satu yang mana. bisa kita buat apa? Ilustrasi saja sini. Untuk ilustrasi saja. Saya ingin ambil yang ini coba. Kemudian saya add. Nah, terus kemudian kita coba play hasilnya. seperti ini. Ini adalah Microsoft's way yang sudah saya buat. terus kalau istilahnya bapak-ibu ingin membuat lebih banyak lagi, ya, dipersilakan di menu edit. Terus kemudian diceritakan lebih banyak. Biasanya, kalau saya pribadi menggunakan story line ya. Untuk story line ini. Biasanya, di sini saya akan memberikan header yang istilahnya memaparkan tentang judulnya seperti apa. Terus deskripsi. Dan yang terakhir adalah ilustrasi gambar. Hal ini mempermudah pemahaman dari siswa itu sendiri. Oke. Kalau kita dirasa sudah bisa dan yakin, gitu ya. Terus, yang harus kita lakukan di sini adalah melakukan share. Share. Kalau istilahnya kita ingin berbagi dengan banyak orang, seperti biasa, anyone to link. Terus kemudian kita kopikan. kopi link-nya. Saya sebentar. Link Sway. Oke. Dan di Microsoft Sway ini enaknya kalau kita istilahnya tim teaching atau kita ngajar sebuah mata kuliah tetapi ada banyak yang berkontribusi bisa membagi story line ini atau storytelling ini dengan beberapa orang gitu ya. Jadi gak harus kita aja yang edit. Mungkin di lain waktu akan ada video tutorialnya. Tapi untuk kali ini kita akan lebih banyak membahas tentang dasar-dasar bagaimana menggunakan Microsoft Sway. Dan cara istilahnya melakukan melakukan share saya rasa cukup sekian. Oh iya lupa. Kita akan coba melakukan sharing link Sway-nya di kelas kita ya. Hasilnya seperti apa ya. Kita akan coba lihat. Oke. Kita masuk ke kelas kita tadi. Kita ketikan aja. Coba amati materi di bawah ini. Oke. Kita coba kasih link-nya. Pasih. Nah. Otomatis nanti akan Sway Office-nya muncul. Kalau sudah kita send. Oke. Sudah selesai. Microsoft Sway-nya sudah muncul. Baik. Itu adalah penjelasan singkat mengenai Microsoft Sway. Kalau lebih-nya saya memaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Microsoft Sway-nya